Intro Halo semua, balik lagi di channel gue Endo Kuniawan Disini adalah pelatihan level beginner Mungkin video ketiga kita Di video pertama kita udah membahas custom hood dan settingan dasar Yang bener-bener dasar Kemudian kita membahas tentang senjata yang harus menggunakan jarak dekat dan jarak jauh Di video ini gue bakal ngasih tau kalian Supaya kalian gak jadi seperti bot Jadi bagaimana cara bermain dengan wincah di game Free Fire Ini sebenarnya tips yang gampang Tapi buat kalian para beginner mungkin harus belajar agak lama Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa belajar dengan lebih cepat Jadi tips paling gampang buat kalian biar gak jadi seperti bot adalah Yang pertama selalu gunakan tombol lari Jadi jangan kalian jalan seperti gini aja ya Kalian harus menggunakan tombol lari dan mengarahkannya dengan jari kanan kalian Jadi itu paling gampang dan jangan menggunakan senjata saat lari Udah itu aja tipsnya Tipsnya Pertama kalian harus lari Harus selalu lari Kemudian kalian jangan menggunakan senjata kalau lari Untuk kelatihannya gue bakal jelasin di video gameplay saat ini Setelah ini gue bakal kasih tau kalian cara melatih agar kalian terbiasa ya Oke disini kita udah di fitur training ground Sebenarnya kalian bisa coba latihan ini di klasik ranket atau dimanapun Tapi ya gue bakal contohinnya di training ground aja ya Gue udah ambil senjata terus kita bakal ke fitur cat ini Oke kita ada di social zone disini Dan cara latihannya adalah kalian harus tau tombol lari kalian dimana ya Harus hafal Disini gue taruhnya di pinggir kiri Di bawah map persis Jadi cara latihannya kalian tinggal lari Lari Kemudian kalau ada musuh Pegang senjata langsung tembak Lari lagi Pegang senjata tembak Lari Pegang senjata tembak Lari Pegang pisau Pegang senjata tembak Lari Pegang senjata tembak Lari lagi Sambil pegang pisau Pegang senjata tembak Gitu terus ya Jadi lari Pegang pisau Pegang senjata Tembak Lari Pegang pisau Pegang senjata tembak Ini kalian bisa lakukan di ranker Klasik atau training Kita bakal coba di Mode combat di training ya Kalau kalian udah lancar di mode Training social zone tadi Kita bakal coba di training Yang mode combat ini ya, karena disini kita bisa Nembak coy, jadi kalian tinggal lari nih Lari Nah, pas nama musuh kayak gini Pegang senjata tembak Mati Tinggal lari lagi, pegang pisau Wah ada musuh nih, pegang senjata tembak Lari lagi Wah ada musuh lagi nih Tembak senjata, tembak Lari lagi, lari Masih gak ada musuh, itu ada musuh tuh Wah ada pengen shotgun, mati kita Dan kalian harus ulangin ini Sesering mungkin Walaupun di klasik, di ranker kalian harus gini juga ya Lari nih, lari Ada musuh, pegang senjata Tembak Kemudian pegang pisau, lari lagi Repeat, repeat, repeat itu Sampai lancar, sampai kalian hafal tombol larinya Dan gak usah menghafal lagi Oke, mungkin itu adalah video latihannya Jadi, kalian harus rutin menggunakan ini Kalian harus latihan ini dulu selama satu bulan Setelah kalian membunuh bot di klasik Bermain bersenang-senang dengan teman-teman Untuk mengimprove skill kalian, kalian harus belajar lari seperti ini ya Kalian harus ulang-ulang setiap hari Mungkin satu minggu kalian bakal terbiasa Jadi, ini gak terlalu susah Buat kalian beginner ini bakal mengimprove kalian Biar ya setidaknya tidak terlihat seperti bot Jadi, selamat latihan Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Kalau ini bermanfaat Kita bakal ketemu di video selanjutnya Oke